Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kami dari kelompok 13 kelas 2 ST10 yang beranggotakan saya Ahmad Koyerudhude dan rekan saya Syafni Dwi Darmawan Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai uji keajakan atau rantes sampel besar Selain itu, kami juga akan menunjukkan tutorial pengerjaannya dengan Microsoft Excel, SPSS, dan RStudio Nah yang pertama, kita harus kenalan dulu dengan ujiran Ujiran adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk mengecek keajakan atau kerandaman suatu data Nah keajakan ini menjadi syarat dalam sampling suatu populasi Ujiran didasarkan pada order atau urutan observasi Sedangkan run itu sendiri adalah urutan notasi yang sama dalam data hasil penarikan sampel Berikut ini adalah contoh dari run Dalam pengetosan dua sisi koin, A merupakan kejadian muncul angka dan G merupakan kejadian muncul gambar Kemudian terdapat order sebagai berikut Dari order ini, kita tahu bahwa terdapat 8 run Run pertama ini disusun oleh 3A, yaitu yang AAA Kemudian run kedua disusun oleh 2G, GG, dan seterusnya Nilai run yang terlalu besar berarti ada trend waktu atau independensi yang kurang Sementara nilai run yang terlalu besar menunjukkan hasil dari fluktuasi jangka pendek yang siklis dan sistematis Ujiran ini dibagi menjadi dua jenis Yang pertama, ujiran sampel kecil dengan nilai M atau N-nya kurang dari sama dengan 20 Lalu ada ujiran sampel besar dengan nilai M atau N-nya lebih dari 20 M ini dimisalkan banyak kejadian sukses dan N dimisalkan banyak kejadian gagal Hipotesis uji yang digunakan, yaitu H0 urutan data bersifat acak dan H1, yaitu urutan data tidak bersifat acak Dari sini kita bisa tahu bahwa uji hipotesis yang digunakan dalam ujiran adalah uji hipotesis dua arah Pada video kali ini, kami akan menjelaskan ujiran dengan sampel besar Karena dalam ujiran sampel besar ini, distribusi sampel run mendekati distribusi normal babu Z Dengan rata-rata mu r dan varian sigma kwadrat Maka dari itu, kita bisa menggunakan rumus berikut Z sama dengan run dikurangi mu run per sigma r Dengan nilai mu r adalah 2mn dibagi m tambah n ditambah 1 Dan rumus sigma r adalah sebagai berikut Lalu langkah pengujian yang harus kita lakukan adalah Yang pertama, kita harus menentukan hipotesis seperti yang sudah dijelaskan tadi Kemudian kita menentukan taraf uji atau alpha Biasanya kita menggunakan alpha 5% Lalu kita harus menyusun observasi-observasi N1 dan N2 menurut urutan kejadiannya Serta menghitung banyaknya run observasi berdasarkan pengamatan yang terjadi Lalu kita baru bisa menghitung nilai statistik ujinya Dalam pengambilan keputusannya, kita bisa menggunakan dua bentuk Yaitu dengan Z hitung dan p-value Kita akan menolak H0 dengan Z hitung apabila Z hitung lebih dari Z alpha per 2 atau Z hitung kurang dari negatif Z alpha per 2 Nah, kita bisa menggunakan p-value juga Dan kita akan menolak H0 apabila 2 kali p-value kurang dari alpha Lalu supaya kita bisa meningkatkan pemahaman kita mengenai ujiran ini Maka kami sudah menyiapkan satu contoh soal Seorang peneliti ingin mengetahui apakah pengaturan antrean pria dan wanita di depan box pembelian tiket teater mengikuti pengaturan random Data diperoleh dengan melakukan tali jenis kelamin dari urutan 50 orang yang menuju box pembelian tiket Asumsikan tingkat signifikasi sebesar 5% Terdapat urutan 30 pria dan 20 wanita sebagai berikut Nah, untuk pria dilambangkan dengan orang yang berwarna orangnya dan wanita dengan yang berwarna gini Berikut ini adalah cara menyebabnya Yang pertama, kita harus menentukan hipotesis uji yang digunakan Yang kedua, dari soal kita bisa ketahui bahwa P sebagai banyaknya pria sebanyak 30 Dan W sebagai banyaknya wanita sebanyak 20 Dan nilai ran observasi sebanyak 35 Karena banyaknya wanita dan pria itu masing-masing utih dari 20 Maka kita bisa memasukkan bahwa ini merupakan kasus ujiran sampel besar Oleh karena itu, kita bisa menghitung nilai ur-nya sama dengan 25 Kemudian nilai sigma ur-nya sama dengan 3,35683 Lalu kita bisa menghitung nilai shift hitungnya Yang nilainya 2,979 Pengambilan keputusan dengan shift score Karena kita tahu bahwa nilai shift hitungnya adalah 2,979 Artinya lebih besar daripada nilai shift alpha per 2 Yaitu 1,96 Maka keputusannya adalah tolak H0 Dengan p-value pun juga sama Karena p-value-nya adalah 0,00145 Didapatkan bahwa 2 kali p-value-nya Yaitu 0,0029 Itu lebih besar dibandingkan dengan alpha Yaitu 0,05 Maka keputusannya juga tolak H0 Lalu kita dapat membuat kesimpulan Yaitu dengan tingkat signifikasi 5% Sudah cukup untuk menolak H0 Artinya, urutan pengaturan antrean pria dan wanita Di depan setelah sebulan tiga teater ini Ternyata tidak mengikuti pengaturan random Atau antreannya tidak acak Kemudian untuk memudahkan kita dalam menjawab soal ini Akan ditunjukkan Cara pengerjanya dengan Microsoft Excel, SPSS, dan A-Studio oleh rekan saya Selanjutnya adalah tutorial antres menggunakan Excel Langkah pertama adalah menghitung jumlah range dengan cara memberi nilai 1 untuk observasi pertama Kemudian untuk observasi kedua dan seterusnya menggunakan fungsi I Jika observasi ke I sama dengan observasi sebutnya Maka nilai observasi ke I sama dengan nilai observasi sebutnya Jika tidak, maka nilai observasi ke I sama dengan nilai observasi sebutnya ditambah satu Kemudian copy romans tersebut hingga observasi terakhir Diperoleh jumlah range adalah sebanyak 35 Kemudian misalkan M adalah jumlah pria, dan N adalah jumlah wanita Selanjutnya diketahui tingkat modifikansi yang digunakan pada uji ini adalah 0,05 Jumlah range ada 35, jumlah pria 30, jumlah wanita 20, dan jumlah sampel sebanyak 50 Selanjutnya hitung nilai ekspektasi range dengan rungus 2NN di bagian besar ditambah satu Diperoleh ekspektasi range sebesar 25 Kemudian hitung varian range dengan rungus sebagai berikut Diperoleh varian range sebesar 11,27 Kemudian hitung standard reversi range, yaitu akar dari varian range Diperoleh standard reversi range sebesar 3,36 Kemudian hitung nilai Z, yaitu range plus range dikurang ekspektasi range dibagi dengan standard reversi range Karena nilai range lebih dari ekspektasi range, maka nilai R yaitu adalah minus 0,5 Diperoleh nilai Z sebesar 2,83 Kemudian hitung nilai VVLU menggunakan fungsi logis sisi kanan, karena Z berlinir positif Kemudian hasilnya dikali dengan 2, karena uji range ini merupakan uji 2K Diperoleh nilai VVLU sebesar 0,0046 Karena nilai VVLU ukuran dari apa, maka keputusannya adalah tolak H0 Jadi, dengan tiket signifikan C5% Dapat disimpulkan bahwa urutan pengaturan antara pria dan wanita di depan box pembelian tiket nyata Kita mengikuti pengaturan random Setelah rana tes menggunakan SPSS dari data dengan variable antara pria Sebelumnya, variable antara ini diberi value 0 untuk wanita dan 1 untuk pria Kemudian langkah pertama yaitu klik menu analyze, norm parametric test, legacy dialog, kemudian pilih range Selanjutnya, masukkan variable antara pria ke dalam tes variable list Kemudian klik OK Dari hasil ujiran ini, didapatkan nilai VVLU sebesar 0,003 Karena nilai VVLU kurang dari tingkat setiap dikasih digunakan yaitu 0,005 Maka keputusannya adalah tolak H0 Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat yang didingatkan 5% dari data yang ada Belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa urutan antara 50 orang di depan sepuliah dikasih tersebut bersifat random Setelah tuturnya range test menggunakan A Pertama, kita import data set yang akan kita gunakan dengan cara ikut data set Kemudian import data set Lalu klik import Berikut adalah data set antrian pria dan wanita di depan konsumlian paket data yang terdiri dari satria bali 2 antrian Ujiran ini menggunakan package t-series Kemudian panggil package tersebut menggunakan fungsi nabur Lalu, text data set untuk memudah pertanyaan Selanjutnya, ubah tipe variable antrian menjadi faktor menggunakan fungsi S-faktor Terlihat tipe variable antrian sudah berubah Lalu, lakukan ujiran menggunakan fungsi runs.plash Dari hasil ujiran ini, diperoleh nilai p-value sebesar 0,029 Karena p-value kurang dari alpha, menurut keputusannya dalam tahun reno Jadi, dengan tiket signifikan 9% Dapat disembuhkan bahwa urutan pengaturan antrian kredi dan wanita di depan konsumlian tiket yang ter Tidak memiliki pengaturan random Sekian tutorial ujiran dari kami Apabila ada kesalahan dalam penyampaian fungsi diperlukan Kami kompet 13 pamit undur diri Terima kasih Terima kasih